Hai Jibakula, nama aku Jamaika dan selamat datang di channel Jibavid. Hari ini kita akan latihan 5 menit yang bisa dilakukan sebelum kalian tidur, langsung di atas ranjang dan bisa menguatkan seluruh tubuh. Yuk langsung kita mulai. Jika bagian bawah dari telapak tangan kalian terasa lebih turun karena ranjangnya empuk, coba untuk senderkan tubuhnya sedikit lebih maju agar jari tangannya dapat lebih mencengkram. Kita mulai di posisi tabletop, tangan selebar bahu, kaki selebar pinggul. Jari-jari kaki menekan dan mengangkat lutut, tidak terlalu tinggi, namun kurang lebih hanya sekepal dari ranjang. Pastikan perut kencang di sini, tangan selalu mendorong, Pahanya menjepit ke tengah. Sebentar lagi di sini, 3, 2, 1, good job! Langsung turunkan lututnya, istirahatkan terlebih dahulu tangannya, dan kita siapkan selanjutnya ke posisi plank, memutarkan badan ke arah jarum jam, dan sebaliknya. Yuk, langsung di posisi plank, bahu di atas pergelangan tangan, mulai putar tubuhnya pinggul rata, jadi tidak terlalu tinggi, namun masih sejajar dengan bahu. 3, 2, 1, tukar sisi, pastikan seluruh tubuh masih kencang, terutama otot bagian perut, seluruh kaki, dan juga tangan yang selalu mendorong ke bagian matras. 3, 2, 1, istirahatkan dulu, boleh ke child's pose. Selanjutnya, dolphin push up dengan lutut stay di ranjang. Challenge ketika mendorong maju, lutut terangkat, atau terangkat all the time. Mari kita mulai dari posisi elbow plank, buang nafas, bebankan bagian depan tubuh. Tarik nafas kembali ke belakang, lutut dapat diletakkan, buang nafas, mengangkat lutut, dan meluruskan kaki for more intensity. Pilih variasi masing-masing, yang pasti rasakan seluruh otot bahu benar-benar bekerja. You can do it, I know it's tough. 3, 2, 1, istirahatkan area pergelangan tangan dan juga bahu. Selanjutnya, side heel touches dari posisi sit up, kita meraih ke sisi tumit sebelah kanan dan juga kiri. Mari kita mulai. Kencangkan perut, lalu dengan tangan, raih tumitnya, tukar sisi, atur nafas. 20 detik lagi. Pastikan setiap gerakan intentional, jadi ototnya benar-benar bekerja dan nggak asal lewat aja. Otot perut kencang, jadi lehernya nggak sakit. 3, 2, 1. Istirahat optional bridge pose, angkat pinggulnya. Panjangkan paha bagian depan. Selanjutnya, hip lift setangan dapat diletakkan di bawah lower back atau juga memegang bagian atas ranjang. Buang nafas untuk angkat pinggulnya dengan kaki tertekuk atau kaki stay lurus all the time untuk extra challenge. Benar-benar mengangkat pinggul dengan kekuatan otot perut dan nggak cuma asal dorong atau angkat aja. Moving with your breath. 3, 2, 1. Putar badannya, letakkan siku di ranjang, buka dadanya lebar, sphinx pose. Selanjutnya, kita ke locust lift. Dari posisi terlentang, buang nafas untuk angkat kaki dan tubuh ke arah atap. Tarik nafas untuk siap-siap, buang nafas, kencangkan seluruh otot, terutama bokong, kaki dan punggung, angkat. Turun secara perlahan, jangan langsung dibanting jatuh. 3, 2, 1. Istirahat dengan meraih satu tangan ke bawah bahu sisi sebelah, dan tukar sisi. Selanjutnya, bridge lift. Jangan biarkan kakinya terbuka, namun kencangkan paha, buang nafas, angkat pinggul ke arah atap, dan tarik nafas, duduk kembali ke arah bawah. Pastikan seluruh otot terasa stabil, yaitu dikencangkan, dan digunakan ketika tubuh mengangkat. Kita nggak mengejar repetisi, pastikan setiap gerakan benar-benar terasa di tubuh. 3, 2, 1. And that's it, we're done. Kalian bisa lanjut syabasana atau stretching 5 menit di kartu di atas. Selamat beristirahat, teman-teman. Thank you, and see you in the next one. Namaste. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!